Hai nah perhatikan tulur perhatikan pada bunyi toh nah ini perhatikan tuh pada bunyi semuanya tuh tuh perhatikan tulur di monggo kita saksikan bersama-sama cara perawatannya tulur monggo lo pada bunyi ngangon harus ada yang ngangon perhatikan harus ada yang ngangon begini hai hai ini sangatlah penting Hai nah lorga fungsi ini tak jelaskan sekali lagi Hai fungsi jemur perkutut dibawah gila dibawah itu itu fungsinya buat apa monggo kita saksikan bersama-sama nah perhatikan perkutut saya nih tuh pada ngacor nih Nah untuk penjemuran perkutut satu lakukan sering dibawah karena ini bersifat perkutut lokal perkutut lokal di alam itu kan dia bersifat jiras labakan sifat alam lah maka dari itu bila mana ketangkep manusia kita harus sering jemur dibawah fungsinya bila mana ada lalu lalang manusia dia tidak akan takut maka dia akan terbiasa pertama itu kedua fungsi penjemuran dirapat dirapatkan begini dirapatkan nah itu fungsi fungsinya dia untuk melatih mental sang perkutut ya Nah didapatkan begitu itu fungsinya melatih mental sang perkutut Hai biar dia tidak gelabahkan ketiga fungsinya fungsi di kerek tinggi tuh kerek gantang tinggi nah itu fungsinya biar dia suaranya ngeplong jadi perkutut dari alam suaranya yang masih ditahan bila mana dia di tempat ketinggian itu dia suaranya dilepas plong lakukan satu minggu sekali untuk di kerek tinggi nah terus fungsi di ketinggian empat meter begini nah empat meter begitu kita melatih perkutut yang biasa buat lomba nggak coran maka dia di lomba perkutut lokal nggak coran itu kan ketinggiannya paling enggak tiga setengah sampai empat meter makanya dirumah sering kita latih begini maka nanti dia sudah terbiasa centel door centel door pangnya dulu ya Nah nanti saya setelah dijemur begini setelah dijemur begini Hai biasanya saya itu ambil satu ini kita ambil nih kita ambil jebret lalu dicentelkan begini nih perhatikan dulur susah ini megang HP megang kesangkar sih dicentelkan begini nah konko nah dicentelkan begini di benjar-benjar ya jaraknya dua meter lagi botonopo-nopo nah fungsinya fungsinya maka perkutut kalau di benjar-benjar ini setelah dijemur lagi dijemurkan satu sampai tiga jam tiga jam kan full panas door takawar kawar lah di benjar-benjar begini itu fungsinya nanti biar dia bersaut-sautan nah kalau rapat itu perhatikan rapat rapat kan dia tidak begitu ngelos makanya nanti di benjar-benjar begini dia suaranya akan ngeplong ini sebelum masuk rumah nah paham gitu loh Ngek nah kalau untuk penjemuran itu dirapatkan begini tidak apa-apa dirapatkan begini tidak apa-apa pada bunyi toh berkelenting-kelentingan toh nah lalu ini ada lagi untuk yang giras kopi kunci besok kok gak kene besok aku rekaman besok tak andum-andum ilmu gitu besok nah untuk perkutut yang giras gelabakan nah tapi perlu ada yang ngangon begini harus ada yang ngangon begini oke ini sangatlah penting bila mana perkutut sebanyak ini ini kan gesit toh jangtak ketak kentung jangtak ketak kentung jangtak ketak kentung lah gesit begini semuanya harus diapa ini namanya disengkirkan apa namanya nih diadaptasi dipisahkan jangan dicampur-campur sama yang mulai jadi tetapi harus ada yang ngangon begini ini namanya perkutut ngangon dia gilas gelabakan ini kena getaran jiwa atau kenapa ini nah gilas gelabakan nah lalu setelah jadi setengah jadi yuk begini perawatannya dulu dan tak ketak kentung dan tak ketak kentung dah 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 nah ini bunyi toh ini perkutut keseper nah perkutut keseper luh kan kok perkutut keseper unine dulur dulur nyapot lagi nah paham gak dulur lagi sudah cukup sampai disini dulu dulur semoga ilmu atau tip ini bisa bermanfaat buat kita semua terutama buat poro pemula salam santun ugi salam rahayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh